Kita mau bikin konten ya, ini adalah lampu LED mini Pro-G yang sudah rusak, dikirimkan oleh customer ke saya untuk saya service katanya. Dan saya tidak bisa service. Ternyata di sini terdapat kipas. Kipas ini di sini tidak berguna. Tidak berguna untuk mendinginkan ini LED. Kenapa? Karena bagian dalamnya itu berupa sealant, bukan berupa heatsink. Jadi kalau Anda beli lampu mini Pro-G yang ada kipas, mendingan Anda tidak usah beli. Kenapa? Karena tidak ada guna. Dia mau tiup atau mau sedot pun, angin tidak bisa bersirkulasi. Di sistem LED terdapat kipas. Tujuannya apa? Untuk membuang panas. Nah membuang panas, ditiup atau disedot itu harus bisa ada sirkulasi. Nah sedangkan Anda pakai LED ini, dia tidak bisa bersirkulasi walaupun ada kipas. Jadi buat Anda yang mau beli, yang pakai kipas, mikir lagi lah. Tidak berguna. Ya tidak berguna. Malah buang-buang daya dan malah cepat rusak kalau saya bilang. Kenapa? Karena dia mengandalkan kipas untuk pendinginan. Lebih baik Anda beli yang terdapat sirip-sirip heatsink. Itu untuk melepas panas benar. Tetapi kalau yang ada kipas, kipasnya tidak berguna untuk mendinginkan. Kalau Anda tidak percaya, Anda bongkar sendiri, Anda lihat dalamannya tidak ada sirip-sirip lagi. Yang didinginkan adalah karet sealant. Sealant itu bukan sebagai konduktor, tetapi sebagai isolator. Jadi ada kipas percuma. Anda boleh percaya, Anda tidak percaya omongan saya. Terserah, tetapi saya membuat konten ini menggunakan pengetahuan saya di dunia LED otomotif, kipas pendinginan. Karena LED itu musuhnya adalah panas. Panas itu harus dibuang dengan cara natural atau dengan, jadi kalau aktif atau pasif. Kalau pasif dengan heatsink, aktif dengan kipas. Tetapi ini pendinginannya aktif dengan kipas, tetapi dia tidak bisa memaksimalkan pembuangan sirkulasi panas. Jadi buat Anda yang beli lampu mini proji yang menggunakan kipas, mendingan Anda tidak usah beli. Terima kasih.